Intro Permodalkan rekaman CCTV dan baju milik korban Satra es krim Polres Tabuhan Batu mengamankan dua pelaku pencurian sepeda motor milik Aiptu Zulkifli Rambe, personil Polres Labuhan Batu di Jalan Batu Sangkar Siol dengan Rantoprapat Labuhan Batu Kedua pelaku yakni ST 33 tahun seorang residivis dan terlibat tiga kasus kejahatan serta temannya J alias E 43 tahun yang merupakan Oknum ASN di salah satu dinas PMK Labuhan Batu Kasat reskrim Polres Labuhan Batu AKP Rusti Marzuki menyebutkan Pelaku berhasil ditangkap usai polisi melihat rekaman CCTV dan baju milik korban yang dipakai pelaku Selain kedua pelaku, petugas juga turut mengamankan barang bukti tiga unit sepeda motor Dari antaranya milik korban dan satu unit sepeda motor lainnya sebagai alat memperlancar aksi kejahatan serta satu buah jaket milik korban yang dipakai oleh tersangka Pencurian kendaraan sepeda motor yaitu motor KLX dan motor Astraea Dan dilakukan oleh inisial ST dan inisial G Jadi pengungkapan kita melaksanakan pengungkapan Dapat kita ungkap pada tanggal 27 Juli 2022 Sekitar satu minggu Untuk si inisial ST ini juga residivis Kebetulan sudah empat kali Dan ada terhadap ST ini juga ada tiga LP LP pertama yang hari ini pencurian tanggal 20 Sebelumnya juga ada LP tentang pencurian, satu lagi tentang penggelapan Atas aksi kejahatannya kedua pelaku diancam hukuman 4 hingga 7 tahun kurungan penjara Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampunggulan melaporkan Terima kasih telah menonton!